Betulkah Prof. Mahfud disini menyetujui dilakukannya aborsi? Atau jangan-jangan ingin menjadi fir'aun dan tega untuk mem***** bayi sebelum ya dia nanti jadi besar setelah dilahirkan? Dan itulah yang mungkin muncul di benak orang-orang saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud beberapa hari yang lalu dan akan sulit untuk disalahkan jika orang-orang kemudian menyalahartikan hal tersebut. Saya tahu beliau tidak akan mungkin bermaksud seperti itu. Tapi itulah yang terus kemudian akan diartikan jika tidak melihat, mendengarkan secara langsung dan hanya membaca apa yang dikatakannya. Dan kalaupun mendengar, kalau orang sudah kadung tidak suka bisa saja lho orang tersebut akan beranggapan demikian. Mengapa demikian? Mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang. Halo Science Shikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Dark. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya dibingungkan oleh berita yang muncul hari ini tentang Prof. Mahfud yang berusaha mengklarifikasi. Mengatakan senemikian hingga dan saya bingung kenapa dia harus seperti itu. Sampai akhirnya saya mendapatkan video asli ya dan bertanya-tanya, Prof, kalau Anda memang ingin menyampaikan sesuatu seperti yang Anda klarifikasikan, kenapa harus ngomong seperti yang akhirnya disalahartikan? Karena tidak ada cara lain untuk mengertikan apa yang Anda sampaikan dengan cara yang seperti yang saya artikan di awal tadi. Jadi saya sudah pastikan Anda ini berundar, salah ngomong. Dan akhirnya menyebabkan keviralan yang bisa digunakan oleh lawan politik untuk menyerang Anda. Maka kita akan coba untuk lihat bahwa Prof. Mahfud ini jelas gak akan mungkin bermaksud demikian. Pasti maksudnya bukan itu. Tapi sayangnya butuh beberapa hari sampai kita mendapatkan arti yang sebenarnya. Dan kita masih tetap bertanya-tanya, kalau artinya seperti itu, kalimat ini tuh tetap gak nyambung. Gak bisa diartikan dengan cara apapun, mencari ahli bahasa siapapun untuk mengartikan kalimat itu tadi. Saya gak mau mengatakannya. Saya tidak tiga mengatakannya. Kalian cari sendiri apa yang dikatakannya. Tapi ini jelas-jelas kalau di, ya ternyata sudah ya, ditonton oleh seorang ibu, ini pasti akan sangat menyakiti hati mereka. Tidak, saya gak akan menggunakan ini untuk mendegradasi Anda. Tetapi kita akan coba untuk melihat dari sisi objektif tentang apa yang terjadi. Cuman memang akhirnya yang muncul di sini adalah, lah artinya kita bisa baca masa depan. Karena akan tahu anak ini akan berakhlak atau tidak seperti itu. Dan saat kita bisa baca masa depan, tahu bahwa anak ini tidak berakhlak, maka anak itu harus, ya mohon maaf, tidak dilahirkan. Atau ya saya gak ngerti maksudnya bagaimana. Nah ini kan menimbulkan arti demikian. Bukan arti yang diartikan sekarang ini. Dan kembali lagi, jika Anda Prof ingin mengatakan hal tersebut, ya katakan sebagaimana artinya itu. Bahwa Anda tidak ingin ibu-ibu itu melahirkan dalam kondisi yang lah. Sebutkan itu tadi. Tapi hal ini kan tidak disebutkan. Dan akhirnya, ya bukan di pelintir, diartikan secara harafiah, ya memang artinya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kapasitas seseorang saat menjadi seorang ahli, atau terampil dalam sebuah bidang, ini belum tentu akan mumpuni sebagai seorang politikus. Seseorang yang akan pandai mengemukakan sebuah pendapat sesuai dengan apa yang harus dikatakannya. Saya berusaha untuk jujur, memang Pak Prabowo pun demikian. Tetapi sepertinya Pak Prabowo lebih berhati-hati dibandingkan Prof Mahfud yang mungkin karena pengalamannya baru beberapa tahun ini menjadi seorang politikus yang harus memberikan statement yang penting, dan rawan untuk dipolitisasi. Maka saya katakan bahwa beliau ini seharusnya memiliki seseorang yang bisa menjaga beliau agar tidak blunder seperti hari kemarin itu tadi. Terutama saat sesuatu yang sangat emosional, ini diduga menjadi penyebab mengapa beliau harus tercetus kalimat yang seperti tadi. Saya melihat juga bahwa ini sebuah dampak dari echo chamber effect yang ada di sekitarnya. Prof Mahfud ini sepertinya terlalu sering dikelilingi oleh orang-orang yang menyalahkan satu pihak, kemudian dia terpantul-pantul informasi itu berulang kali masuk, sehingga membuat apapun yang berlawanan dengan apa yang dilakukannya. Ini adalah orang jahat yang wajib untuk diserang seperti yang dilakukan. Saya tidak mengenal Prof Mahfud seperti yang saya kenal saat ini. Dan beliau bertransformasi menjadi seseorang yang saya bertanya-tanya seperti saat kemarin saya kelingan respek kepada Mas Ganjar dan Mas Anis. Yang ya Mas Ganjar nggak seperti itu, kalau Mas Anis ya memang seperti itu, tapi kebacut kalau Ong Jowo bilangnya seperti itu. Lebih keterlaluan lagi dari biasanya. Maka saya katakan bahwa apapun ini, hati-hati Prof. Karena karir Anda ini terlalu panjang dan lama dibandingkan dengan pencapresan yang kalau menurut saya cuma sebentar dan nggak terpenang juga. Jadi kalau saya kira, Prof, please hati-hati Anda ini. Kalau saya kira saat nanti Anda itu pensiun, orang akan mengenal Anda sebagai seorang pejuang keadilan, seorang Sparta, seseorang yang menjunjung tinggi nilai keadilan di atas apapun. Jangan, apa ya, kalau saya bilang ini, plesetkan diri Anda menjadi seorang politikus yang terus kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih apapun yang diinginkan. Atau paling tidak orang beranggapan seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang hitam dan putih, jelas Prof. Mahfudnya yang putih sekali kan, itu akan sulit untuk menjadi seseorang yang disuruh hitam seperti itu. Jadi mungkin dia ingin mengatakan sesuatu yang poetik, sesuatu yang positif, tapi di saat bersamaan menyerang orang yang menjadi lawan politiknya. Tapi beliau ini bukan politikus yang jago memainkan kata seperti Mas Anies misalkan. Maka terus kemudian dia kepleset pada sesuatu yang kalau saya kira, seharusnya ya nggak diucapkan. Saya katakan bahwa hal-hal yang hitam. Hitam itu misalkan, ya itu tadi ya, menghalalkan cara untuk menuju kepemimpinan. Dan hal-hal yang hitam, misalkan ya itu tadi ya, beliau akan mengatakan bahwa dia sulit untuk memberantas oknum-oknum yang melindungi orang-orang yang melanggar hukum. Maka saya katakan beliau ini nggak bisa melawan oknum-oknum ini dengan cara putih. Hitam tidak akan bisa dilawan dengan cara putih. Hitam harus dilawan dengan mempergunakan kehitaman orang itu untuk melawan dirinya sendiri. Maka kita akan tahu bahwa misalkan dalam sebuah kisah atau cerita, mengumpulkan informasi dari seorang kriminal untuk melawan kriminal yang lain, ini adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Atau merubah kriminal ini menjadi seorang penegak hukum. Nah, akan sulit jika ternyata penegak hukum murni. Ini mencoba untuk melawan seseorang yang mungkin dianggap kriminal atau kriminal dengan cara putih seperti ini tadi. Yang ada adalah kepleset. Kriminal di sini adalah orang-orang yang dituduhkan Profesor Mahfud tidak bisa diberantas. Waktu beliau mengatakan bahwa penegakan hukum ini nilainya 5, padahal itu ada di bawahnya. Dan sayangnya prinsip politik ini rupanya menjadi sebuah bumerang yang mengatakan balik dirinya dengan pernyataan yang kurang, ya kalau saya kira berhati-hati kemarin ini. Nah, saya katakan ini berbahaya karena posisi Profesor Mahfud juga sekarang ini bertahan. Sedang tidak baik-baik saja. Dan kalaupun ternyata kemungkinannya untuk menang ini kecil, paling tidak perjuangannya ini tetap dilakukan di jalan yang tetap positif. Menyindir orang lain, melakukan serangan di sosial media bukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang Mahfud MD. Terutama jika itu harus disematkan dengan kata-kata yang ya kalau saya kira ini menyindir seperti itu. Beliau ini harus benar-benar belatan, mengatakan sesuatu A dan B, karena itulah keahliannya. Dan jika beliau diminta untuk melakukan sesuatu yang bukan keahliannya, kelesetlah yang seperti yang terjadi kemarin ini. Dan kita akan tahu bahwa ini semua sebenarnya kurang etis. Sebagai seorang anggota kabinet, dia ini tidak sepantasnya melakukan hal yang ya kemarin itu mengatakan nilai lima, menyerang dengan emosional, yang saya kira masih ada cara yang lain, yang akan lebih baik. Jika beliau mau untuk mencari dan menggunakan jasa seorang konsultan politik yang akan bisa menemannya kemana-mana. Dan kita tahu bahwa Prof Mahfud ini sakit hati terhadap sistem. Dia yang sempat kemarin akan dinobatkan menjadi WAPRES, terus kemudian disalip oleh K. Haji Maruf Amin. Sekarang pun saat menjadi WAPRES, terus kemudian tiba-tiba Pak Jokowi di sini berbelok hati mendukung lawan beratnya. Dan walaupun sempat hilang harapan kepada sistem, harapannya di sini beliau tidak antipati. Dan terus kemudian menyalahkan sistem dan mengajak orang-orang untuk membenci apapun yang terus kemudian saat ini terjadi. Dan klarifikasi, saya pikir kurang tepat Prof. Anda sebaiknya meminta maaf saja. Mengatakan bahwa itu semua bukan maksudnya. Dan maaf jika ternyata menyinggung perasaan orang lain. Nah maka sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Dan tidak ada yang akan menjadi kalah karenanya. Saya pikir ini adalah yang harus dilakukan seorang politikus jika ternyata dia kepresat lidah. Dan harapannya di sini memang akhirnya masyarakat akan memaafkan. Dan tidak malah digunakan menjadi sebuah senjata viral yang akan menyerang dirinya sendiri. Saya lihat bahwa ini adalah satu hal yang akan menjadi titik balik antipatinya Prof. Mahfud terhadap politik di Indonesia. Saya kira mungkin saja beliau ini belum siap. Akan apa yang harus dihadapi di sini. Saya sempat berpikir bahwa ketakutan yang baperan ini paling baperan itu adalah Pak Prabowo tapi ternyata enggak. Di antara semuanya sepertinya paling baperan ini adalah Prof. Mahfud. Dan baperannya mungkin bukan sifat dasarnya. Tetapi beliau kaget. Akan kontestasi pemilu yang memang meharuskan beliau harus bertarung sedemikian hingga memiliki pertandangan rasa dan terpaksa harus mengatakan hal-hal yang mungkin tidak diinginkannya hanya karena posisinya saat ini menjadi cawapres dari seorang paslon yang kita lihat di sini kemungkinan menangnya. Itu yang paling kecil. Saya pun merasakan demikian. Seharusnya Ganjar Mahfud ini adalah kombinasi presiden dan wakil presiden yang terbaik yang pernah ada. Tapi kadang-kadang yang terbaik bukan yang dibutuhkan. Dan Indonesia saat ini bagi saya membutuhkan 02 untuk ada dan meneruskan apapun program yang telah dilakukan dan menjalankannya untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan salam. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.